Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita Dengan judul Ngotot cerai Megi Wulan dari ungkap sifat asli Kiwil Di tengah proses pisah sindir tanggung jawab Beritanya datang dari sripoko.com Bukan rahasia lagi jika Kiwil mempunyai Dua orang istri yaitu Rohimah dan Megi Wulan dari Rohimah sendiri dinikahi Kiwil pada Februari 1998 Lalu sementara itu Megi Wulan dari dinikahi komedian ini pada 2004 lalu Sayangnya hubungan kedua istri Kiwil tersebut Rohimah dan Megi Wulan dari bisa dibilang tak sepenuhnya akur Bahkan Rohimah dan Megi Wulan dari dikabarkan tak pernah lagi saling menyapa Kisah rumah tangga Kiwil dengan istri keduanya Megi Wulan dari belum usai Kini Megi Wulan dari dan Kiwil tengah menjalani proses perceraian Di pengadilan agama Cibinong Jawa Barat Meski begitu menurutnya Kiwil masih bertanggung jawab sebagai suami Dengan menapkahi kebutuhan keluarga Kemarin Mas Kiwil juga sempat datang beliin keperluan anak-anak Ini itu macam kebutuhan pokok beras Gitu-gitu ujar Megi saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon pada selesai Megi juga menuturkan sosok Kiwil yang baik hati meskipun adanya konflik diantara mereka Kadang kalau sukanya lainnya aja kalau ngomong kayak kemarin padahal baik aja sama aku Terus tiba-tiba dia ngomongkan dia mau jadi bapak dan ibu silahkan kayak buat kesananya Ada konflik padahal mah gak ada santai aja ungkap Megi Kendati demikian begitu meski Megi telah sepakat untuk bercerai dengan Kiwil Namun tetap ingin menjalin komunikasi baik dengan pria 47 tahun itu Oh iya damai aja lah apalagi situasi kayak gini ya kita semua umat muslim Intinya semua manusia lagi diuji Lagi adanya virus corona kayak gini tuturnya Diketahui Megi Wulandari adalah istri kedua Kiwil Keduanya resmi menikah pada 2003 Dari pernikahannya Megi dan Kiwil dikarunyai dua orang anak yang miripi Ki Arnanda Delta dan Meisha Ardinda Delta Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Namun baik-baik